Baik, terima kasih. Sampai saat ini Kota Binjai ada menangani beberapa kasus yang dilakukan. Yang pertama, sejak 5 Maret kemarin kita temukan adanya jemaah tablet yang dari Malaysia yang datang ke Kota, yang penduduk Binjai dan kita sudah temui mereka dan kita melakukan menjadi orang UDP, orang di bawah pengawasan dan kita sudah lakukan pengobatan dan pemeriksaan. Ya Alhamdulillah hingga saat ini tinggal satu hari ini, dia sudah melewati masa inkubasi 14 harinya dan posisinya sekarang suhunya sudah 36 derajat dan tidak ada tanda-tanda penumia dan sesak nafas. Alhamdulillah hari ini kita sudah kembalikan dia kepada posisi biasa. Dan kemarin kita temukan satu warga kita, sebenarnya tidak warga Binjai secara administrasi kependudukan, dia warga Kabupaten Langkat, jadi kecapatan selesai, tapi tinggal di rumahnya ada di Binjai Barat. Jadi sekarang sedang dirawat di rumah sakit umum ada malik dan dinyatakan positif COVID-19. dan juga dia bersama riwatnya beliau yang pasien 02 ini, dia baru pulang dari Juru Salem dan Itali. Dan saat ini juga dia dengan keluarganya ada dua orang, anak dan anaknya dua orang, dan anak dan suaminya. Dan sekarang anak dan suaminya ini kita lakukan orang di bawah pengawasan secara mandiri di rumahnya dan kita lakukan awasan. Jadi saat ini dalam COVID-19, kota Binjai satu dinyatakan positif, COVID-19 dan sekarang sudah dirawat di ajanya malik. Dalam arti secara kependudukan Kabupaten Langkat, penduduk Kabupaten Langkat tapi bertepat tinggal di kota Binjai. Dan ada dua orang yang sama juga baru pulang dari Juru Salem, bersama dengan istrinya, suami dan anaknya. Saat ini dalam status orang di bawah pengawasan oleh pemerintah kota. Kami berharap ini kami melakukan dengan baik dan saya menghimbau kepada seluruh masyarakat kota Binjai untuk tidak keluar rumah apabila tidak diperlukan. Kurangnya aktivitas yang ada dan saya dengan ini saya menyampaikan juga kepada seluruh masyarakat, kar pride di lapangan merdeka kota Binjai minggu ini ditiadakan sampai waktu yang ditentukan. Saya berharap kepada seluruh masyarakat kota Binjai, mari kita sama-sama melawan korona di kota Binjai. Mari sama-sama kita hidup bersih, mari kita jaga. Laporkan apabila memang ada gejala. Di 119 kami siap menjeput. Atau apabila ada orang yang kita lihat ada gejala koronanya, silahkan. Puskesmas dan rumah sakit yang ada di kota Binjai sudah siap dengan semuanya untuk merawat dan menjaga agar Binjai bisa melawan korona. Untuk status korona sendiri, kota Binjai saat ini seperti apa? Saat ini kita masih status siaga bencana korona. Masih siaga bencana non-alam. Sampai saat ini kita sampai 29 Mai. 29 Mai dan kita lihat akan perkembangan yang ada, lalu kita akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Dengan adanya satu temuan ini warga berdomosik di kota Binjai, ada nggak bakal ada peningkatan status nanti akhirnya Pak? Kita lihat perkembangan. Kita akan koordinasi terus dengan pemerintah atasan tentang hal ini dan kita lihat perkembangannya. Tapi sampai saat ini kita masih bisa mengawasi peredaran wabah ini. Dan ini semuanya tergantung bagaimana kerjasama antara semua pemasarakat dan pemerintah. Mari sama-sama. Tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, organisasi masa. Mari sama-sama kita jaga kebersihan. Mari kita sama-sama jaga kota ini. Mari kita sehat. Mari kita berdoa kepada Allah SWT kita dijauhkan dari segala bencana wabah. COVID-19 ini. Semoga Binjai dapat melawat corona. Selain pendirian pusku khusus untuk corona di kota Binjai, apa bentuk pengawasan atau bentuk pencegahan yang dilakukan oleh PENKU Binjai ini Pak di kota Binjai? Kita sekarang sedang melakukan penyemprotan dan saat ini kita sedang melakukan penyemprotan disinfektan di beberapa tempat dan terus berlanjut. Karena kita selama libur anak sekolah ini semua sekolah dan semua tempat-tempat keramaian akan perkantoran akan kita disinfektan. Dan kita juga menyiapkan beberapa langkah. Seperti kita menyiapkan ada satu pusat untuk karantina yang orang di bawah pengawasan. Kita sudah siapkan untuk hampir 100 bed yang di tempat MTQ. Sekarang sudah kita siapkan dan kita juga menyiapkan mungkin dalam waktu yang sangat mendesak kita akan menyiapkan rumah sakit umum kita sebagai tempat merawat PDP, pasien di bawah pengawasan. Kita sudah siap beberapa skenario-skenario yang kita lakukan untuk pencegahan ini dan penanggulangan dari COVID-19 ini.